Intro Pernikahan pastinya merupakan impian bagi setiap pasangan Tapi ini sahabat kompas.com Sayangnya nikah gak bisa cuma modal niat aja Terbukti dengan viralnya beberapa kasus pengantin Yang gak jadi nikah karena kurangnya modal hingga terlilid utang Salah satunya adalah Gandhi Calon mempelai pria asal Magetan ini Diberitakan kabur di hari pernikahan Akibat kesulitan membayar biaya pernikahannya Selain Gandhi, ada DH Calon mempelai pria asal Palembang ini pun bernasib sama Ia dikabarkan tidak hadir di acara pernikahannya Lantaran kecewa karena harus menggadaikan motor miliknya Untuk membiayai pernikahan bersama pasangannya Ironis ya sahabat kompas.com Acara pernikahan yang harusnya jadi hari bahagia Namun jadi bencana karena terhalang biaya Agar tidak terulang kejadian ironis mengenai masalah biaya pernikahan lainnya Yuk kita simak obrolan mengenai biaya pernikahan di generasi cuan berikut ini Halo sahabat kompas.com selamat datang di program generasi cuan sama gue Melis Moran Hari ini sih sebenernya gue gak cuma sendiri ya Tapi harusnya ada temen gue yang satu lagi Tapi gue liat-liat belum nyampe nih gimana nih sahabat kompas.com Padahal kita udah mau bahas banget Enak nih main nyilonong nih Wih Gue galau Napa Gue kan tau sendiri gue kan susah nyari pacar kan Sekalinya punya pacar mau nikah Ortunya gak setuju Kenapa kalau belanya gak tau nih Kalau gue gak ngasih tau ya Iya Gue tuh jadi kayak Udah ngelamar nih Cuman gak setuju karena gue tuh gak punya dana pernikahan Emang lu udah berapa lama jadi anak morantunya? Eh Bukan ya Sama adiknya sih kebetulan Sama adiknya Pates gak dibolehin lu Iya makanya kan masih dulu Udah berapa lama lu? Udah lama deh Dua hari kalau gak salah Cukup lama untuk menerancang pernikahan Tapi gitu Jadi gue tuh galau banget gitu Kayak Gue ditanyain kayak Dana pernikahan Gue belum siap Terus financial plan untuk Kedepannya kan nanti kan Namanya hubungan kebatangan Pasti kan butuh financial kan Gue juga gak nyiapin Lu lagi sih mantep banget Lu belum ada apa-apa Udah mau nikah lu Gue letih Makanya gue bete banget Lu mungkin ada solusi gak sih Buat gue gitu Yang baru jadian Tapi udah kebelet banget Nikah emang kenapa sih Lu pengen banget nikah? Cepet-cepet Karena gini Gue ngeliat di Instagram temen gue pada nikah Di FVIP TikTok pada nikah Pokoknya di semua social media pada nikah Kan gue juga pengen ikutan gitu Cuman karena pengen ikutan Iya Pantes aja gak diboleh Nah nih sahabatkompas.com Jangan ditiru ya Yang kayak Oda gini-gini nih Emang kalau misalnya lu Kalau udah mau nikah Harus disiapin dulu Dari awal Duitnya segala macem Tapi kalau gue sih Gak mau nasihatin ya Karena gue juga Belum ngerti-ngerti amat nih Daripada ntar lu Makin tersesat ya Nah tuh solusenya gimana dong? Nah ini Sabar Kita tunggu Sampai episode selanjutnya gimana Nah sahabatkompas.com Daripada kita Tersesat kayak Oda ini Baru jadi Andohari Udah mau nikah ya Kita panggil Kak Randi Soal aku personal financial planner Buat ngarahin Kita supaya Gak sama-sama tersesat nih Buat dana pernikahan Halo Kak Apa kabar? Halo juga Mami Kabar baik Oh iya Sabar ngobas.com Ini ada Audai Buat join sama kita Pada hari ini Dan juga Kak Randi nih Buat ngobrol-ngobrol Soal dana pernikahan Gimana nih Kak? Tadi denger Audai Dua hari Baru pacaran Udah mau nikah aja Tadi Iya soalnya aku tuh Orangnya tuh Suka gerasa Grusuk gitu loh Kak Kayak jadi gaknya pindahan atau nikahan Financial plan untuk kedepannya gitu loh Jadi Aku tuh jadi kelabakan sendiri Gitu Nah gimana Andika Randi Ngeliat Siapa namanya? Oh deh sorry Gue emang dilupain emang Ngeliat update Gue emang suka dilupain Eh baru nih Baru nih Baru pacaran dua hari Mau langsung nikah aja nih Gimana nih? Ngeliat ya Oke kalo aku sih ngeliatnya itu bener-bener Gerasa gerusuknya tuh definisi ekstrim ya Dua hari pacaran langsung mau nikah Emang sih paling mantep Sebenernya apa sih Karani yang harus kita persiapin nih buat nikah Dan gimana sih cara ngatur budgetnya Supaya nikahnya tuh hemat gitu loh Gak boros-boros banget Oke Sebetulnya kalo nikah itu kan Ada tiga pihak ya Yang terlibat ya Kita sama pasangan Terutama Terus keluarga kita Kemudian yang ketiga keluarga pasangan kita Jadi Sebetulnya di awal tuh perlu disepakatin dulu nih Antara tiga pihak ini Acaranya nantinya mau ada berapa banyak Kemudian konsepnya kayak gimana Total biaya mau dikeluarin tuh nantinya berapa Termasuk pembagiannya juga nantinya gimana Supaya fair dari awal Dan pada waktu persiapannya tuh jelas Siapa harus keluarin apa Siapa harus keluarin apa Nah enaknya adalah Kalo udah ada pembagian kayak gitu Kayak case aku dulu Waktu mau nikah 2019 kemarin Kebetulan waktu itu kita sepakat Hanya ada satu acara resepsi Di saat mungkin ada pernikahan lain Yang nyiapin itu tuh Sampai ada unduh mantunya segala Gitu-gitu ya Lengkap lah intinya ya Lengkap Terus ada yang acara adatnya sebelum pernikahan Kalo aku sih kebetulan waktu itu cuma satu acara aja Untuk acara resepsinya Dan disepakatin Pembagiannya itu berdasarkan total jumlah tamu undangan Misalnya contoh Kita rencana mau ngundang total 300 tamu gitu misalnya Dari 300 tamu itu aku sepakatin dulu nih Aku mau undang berapa sama calon istriku Kalo misalnya kita mau ngundang contoh 150 tamu Yaudah kira-kira kita kontribusi 50% dari total biaya pernikahannya Jadi sesuai jumlah undangan yang kita mau pake Kita pribadi berapa, keluarga kita berapa, keluarga pasangan kita berapa Kalo aku sih kayak gitu ya dulu ya Nah kalo lu mau ngundang berapa rencananya tuh? Dua ribu gitu gak usah dia ngalahin konser-konser gitu Engga tapi aku paling kalo misalnya dalam waktu dekat ini Aku tuh ada rencana pengen nikah Tapi undangnya tuh cuma keluarga deket doang Teman-teman deket aja karena emang menghemat budget juga kan Udah hemat aja masih kagak diizinin lu ya Jatuhnya lebih gak punya sih Anyway Kak Radhi mau minum apa nih? Kebetulan kita cuma ada air putih Oke yaudah air putih aja Ini air putih bukan sebarang air putih Cakep Bisa menghilangkan aus Oke Udah itu aja Oke Ada air maten Oke Gak usah nguluk-nguluk dah ya Emang sederhana banget kalo mau day Lo ada pertanyaan apa lagi nih? Gini nih Kalo misalnya aku kan Tadi kan udah ngomongin fair-fair awal gitu Terus juga tadi kan ada beberapa pihak ya Pihak aku dan calon Calon Terus juga keluarga aku dan juga Calon mertua lah ibaratnya ya Nah itu kalo misalnya ada gak sih yang lebih murah dibanding Pake WO gitu atau gak emang cuma keluarga doang itu Lebih better yang mana? Oke Kalo itu sebetulnya pake WO atau engga Atau maksudnya urus sendiri Itu sebetulnya juga pilihan sih Karena masing-masing tuh punya plus minusnya Oh Kalo pake WO plus minusnya ada Urus sendiri juga plus minusnya ada Mungkin kalo pengalaman ku pribadi ya Kalo pake WO itu tuh ibaratnya kita punya tim profesional Yang ngebantuin ngurusin acara hari H kita Oke Apalagi kalo misalnya kita pake wedding planner juga Oke Wedding planner tuh ngebantu kita Ibaratnya kita jadi punya dedicated personal assistant Yang ngebantu ngurusin dari persiapan sampai dengan hari H Sehingga ibaratnya yang mau nikah ini tuh Bisa ngebuat lebih ringkes gitu ke persiapannya Sama hal-hal yang mesti dipikirin Kelebihannya itu Sedangkan minusnya adalah kita jadi perlu allocate budget khusus Buat bayar si WO sama WP nya ini Oke Sedangkan kalo urus sendiri Berarti budget itu kan jadi gak ada Tapi minusnya kalo menurutku ya Kita jadi mesti mikirin konsep sendiri Cari vendor sendiri Bikin timeline dan juga bikin checklistnya sendiri Hal-hal yang kayak gitu tuh kita jadi mesti urus sendiri Jadi plus minus aja Oke Paling kalo misalnya WO itu cocoknya buat siapa Urus sendiri cocoknya buat siapa Kalo aku sih menurutku ya Kalo WO atau WP itu akan cocok buat Temen-temen nih yang mungkin punya budget Tapi gak punya waktu Sedangkan kalo urus sendiri Itu cocok buat temen-temen yang budgetnya terbatas Dan punya waktu lebih Tinggal dipilih aja temennya yang paling sesuai sama kondisi saat ini Tapi misalnya kalo misal Dia pake WO juga Tapi ternyata dia tuh juga punya keluarga orang dalam yang Orang catering Orang itu Itu jadinya Enak gak sih kalo misalnya ngatur-ngaturnya gitu Kalo itu terganteng sih Karena kan WO sendiri biasanya nanya kita Kita punya preferensi vendor atau enggak Oke Kalo ternyata di keluarga udah ada nih vendor catering Langganan keluarga Dan enak juga Ya udah Itu bisa direkomendasiin ke WO-nya biar pake Mereka aja cateringnya Oke Menghindari konflik lah kayak gitu kan Ada ya? Waktu ada gak? Hah? Waktu ada gak? Ada banyak Cuman banyak yang kebuang Tapi aku ada pertanyaan lagi nih Menarik nih kan Kalo tadi kan ngomongin soal pernikahannya Nah kalo udah pasca pernikahan Pasti kan kita kan Yang namanya Pasangan suami istri kan Butuh yang namanya financial planner lah Nah Ada gak sih kayak investasi yang Pas gitu Buat pasangan baru? Oke Paling enak sih sebetulnya Buat pasangan baru ya Kan awalnya punya keuangan masing-masing nih Oke Contoh misalnya Aude, Monica, sama May gitu kan Awalnya kan masing-masing Pantas ya ditolak ya? Bapaknya galak Awalnya kan keuangannya masing-masing Sedangkan pada waktu menikah ini kan jadi gabung Oke Nah pada waktu gabung ini Paling enak diomongin dulu nih Pembagian keuangannya tuh mau kayak gimana Pengelolaan keuangannya sorry Apakah mau digabung total Penghasilan yang digabung Pengeluarannya juga digabung Atau penghasilan dipegang masing-masing Pengeluarannya yang dibagi-bagi Oke Sepakatin dulu tuh dari awal maunya kayak gimana Setelah disepakatin kan enak tuh Jadi pengelolaan keuangannya jelas Bicara tentang si financial planning dan juga investasi Setelahnya jadi kita bisa hitung sama-sama Paling enak sih sebetulnya ya Kalau menurutku kita bikin dulu nih Daftar tujuan keuang keluarga tuh apa aja Oke Yang mau dicapai Kalau udah ada daftarnya kan bisa dibagi setelah itu Tujuan mana yang sifatnya jangka pendek Yang jangka menengah sama jangka panjang Oke Nah prinsipnya investasi itu tuh Adalah kendaraan yang bantu kita ke tujuan keuangan kita Oke Sehingga perlu disesuaikan nih Kendaraannya sama si tujuan keuangannya itu cocok atau enggak Oke Prinsipnya sih kalau buat pertanian audet tadi ya Kalau tujuan jangka pendek Yang kurang dari 2 tahun Itu sebaiknya kita pilih instrumen investasi yang low risk aja Yang risikonya tuh rendah Misalnya kayak tabungan berjangka, deposito, terus reksadana pasar uang Yang gitu-gitu deh Oke Jadi kita nggak usah ngarep cuan terlalu banyak Yang penting aman Oke Kalau jangka pendek tuh kayak gitu prinsipnya Kalau jangka menengah Kita boleh lebih agresif nih Tapi jangan terlalu agresif juga Jadi pilih yang moderate-moderate aja Untuk tujuan menengah yang 2-5 tahun kira-kira periodenya Oke Nah ini pilihannya bisa reksadana pendapatan tetap Bisa reksadana campuran, bisa juga obligasi, bisa juga emas Oke Sedangkan kalau yang jangka panjang Untuk tujuan yang lebih dari 5 tahun Ini boleh nih Yang lebih agresif Contoh misalnya saham Reksadana saham tuh bisa jadi opsi untuk yang jangka panjang Oh gitu So paling enak kita sesuaikan aja Tujuan keuangannya apa Pilihan investasinya itu menyesuaikan ke si tujuannya ini Kira-kira gitu Oke Dari Kak Rani sendiri selaku financial planner Ada nggak sih estimasi harga pernikahan yang worth it gitu buat anak muda gitu loh Oke Kalau harga pernikahan ini tergantung jumlah tamu ya Oke Mau yang Rp2.000 kayak Auda gitu sama yang Rp300 pastinya beda budgetnya Masuk ke kondangan lu bayar tiket ya maksudnya Pake HTM gitu ya Belinya di On the spot Aku nggak mau nyebut Takut Ya itu pasti beda sih Dan aku dapet insight dari wedding plannerku juga Dia memang punya paket-paketnya juga nih Untuk nikahan 300 orang, nikahan 1000 orang sama nikahan 2000 orang tuh beda semua Jadi paling penting kita lihat juga sih kondisi kitanya nih Kita siap keluarin uang berapa buat biaya pernikahan kita Dari uang kita siap keluarin itulah baru dilihat Ini memungkinkan untuk undang berapa tamu Oh ini ada yang mau nanya nih dari temen crew kita Halo Mas Randy Ya halo Kamera boleh kali? Satu Kamera Kalau kelaman pake kamera handphone gue aja Lo eksploitasi Mau nanya dong, boleh gak sih kalo nikah? Kan aku pengen banget nikah Tapi kalau nggak ada duitnya Boleh gak sih kalo pake tinggal atau pay letter gitu Tapi kan nanti digantinya dari uang pandangan Jadi kalau nanya 200 Boleh gak sih kalo gitu Oke, sebetulnya gini sih Kalau ditanya boleh atau nggak ya boleh-boleh aja Toh yang mau nikah kan kamu sendiri gitu kan Yang paling penting sebetulnya udah ada hitungannya gimana bayarnya Sebaiknya bayarnya tuh memang dari uang yang memang dipunya Contoh dari penghasilan bulanan mau dicicil itu boleh-boleh aja Kalau ngarepin dari uang angpau ya Kita kan gak tau nilai uang angpau ini nanti berapa ya Iya Jadi sebaiknya sih kalo ngandelin dari uang angpau dihindarin Jadi anggap aja itu uang angpau tuh bener-bener bonus aja Oke Tapi kalau mau minjem dulu Atau pake kartu kredit dulu Atau pake pay letter dulu Terus nanti dibayar pake cicilan bulanan Ya gak apa-apa Gak apa-apa ya? Gak apa-apa sebetulnya Gak apa-apa lu? Ayo Abis magir Abis magir Gak kalo sore udah lagi ada bola tuh Tapi apa namanya Tapi gak semerta-merta kita pake pay letter semuanya kan 100% itu biayanya Iya dong Takutnya salah tangkap nih Ntar dipikir boleh gak apa-apa Udah berdua pinjol nih langsung nih abis ini nih Masa enggak cuma gua doang berdua gitu Sobarn kompas dateng juga duat Semuanya pinjol Ayo pinjol Bolehnya dengan catatan ya Bisa bayarnya Dan memang udah masuk hitungannya Betul Oke kita bakal lanjut lagi nih di part 2 Pesta pernikahan nih biaya-biaya Kita kan gak cuma hidup dalam pesta pernikahan doang Tapi habis itu setelah kehidupan pernikahannya Harus kita pikirin lagi Nah kita akan bahas di video part 2 Sub indo by broth3rmax